Program bantuan LPG 3 kg gratis bagi masyarakat tidak mampu menjadi salah satu dari 18 program prioritas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Diinisiasi sejak 2022 lalu, hingga kini sudah 2.000 tabung gas LPG gratis beserta isi yang disalurkan ke masyarakat. Pada 2022 lalu, bantuan sebanyak 1.000 tabung LPG 3 kg gratis disalurkan melalui Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Bengkulu. Sedangkan di 2023, penyaluran sebanyak 1.000 tabung LPG 3 kg gratis beserta isi dialihkan ke Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Perkabupaten kota menerima 100 tabung gas. Sedangkan pada 2024, dijelaskan Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Bukhori, jumlah bantuan yang disalurkan meningkat menjadi 1.500 tabung LPG 3 kg. Sedangkan perkabupaten kota menerima 150 tabung gas. Untuk penyalurannya masih proses lelang. Ditambahkan Bukhori, warga penerima bantuan LPG 3 kg gratis ini adalah yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Serta data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Untuk program tabung gas, kita mulai yaitu tahun 2023, sebanyak tiap kabupaten 100 unit. Jadi kita ada 9 kabupaten dan 1 kota, maka menjadi 1.000 seluruhnya kita salurkan. Itu mulai tahun 2023. Untuk tahun 2024, insya Allah tegung gas, kita akan salurkan kembali. Tapi sekarang masih tahap proses.